Protein Protein adalah komponen yang terdapat di berbagai jaringan manusia, hewan, tanaman, dan di dalam sel-sel mikroorganisme. Protein adalah molekul organik yang terbanyak di dalam sel. Lebih dari 50% berat kering sel terdiri as protein. Selain itu, protein adalah biomolekul yang setungguhnya karena senyawa ini yang menjalankan berbagai fungsi dasar kehidupan. Antara lain, protein memiliki fungsi sebagai arsitektur sel, katalis, pengendali metabolisme atau menjalankan berbagai proses metabolisme dalam bentuk enzim, proses kontraktil, protein berkontraksi melakukan gerak, senyawa yang penting dalam sistem imun dan generasi sel. Protein dapat tidak berkenal membawa instalasi dari luar ke dalam sel dan di dalam bagian-bagian sel sendiri. Protein juga mengendalikan dapat tidaknya serta waktu tepat untuk penungkapan instalasi yang terkandung di dalam DNA, yang diperlukan untuk menjalankan protein itu sendiri. Jadi, secara tidak langsung, protein mengatur perbanyakan diri sendiri dengan mengatur DNA, yang merupakan alat perekam informasi untuk protein, sehingga dengan demikian operasinya dibawah kendali protein. Dengan demikian, protein berkaitan erat dengan hampir semua aktivitas fisiologis makhluk hidup. Untuk memahami fungsi biologi suatu protein, maka terlebih dahulu harus dipelajari struktur protein tersebut. Secara kimia, protein adalah suatu heteropolimer dari asam-asam amina yang berikat satu sama lain dengan ikatan ketidak. Ada suatu universalisme di dalam molekul protein. Protein apapun dan berasal dari makhluk apapun juga hanya ternusun dari 20 macam asam amina saja. Dua disetengkep protein menghasilkan cabaran 20 macam asam amina. Perbedaan protein yang satu dengan yang lain disebabkan oleh jumlah dan kedudukan asam-asam amina tersebut di dalam tiap-tiap molekul. Kedua puluh asam amina ini mempunyai ciri umum yang pertama, semuanya mempunyai konfigurasi L. Yang kedua, sama-sama mempunyai satu gugus COOH dan satu gugus NH2 yang terikat ke atom Cu. Ada pun perbedaan antara asam amina disebabkan perbedaan rata di sampingnya, yang menyebabkan perbedaan kimia antara asam-asam amina tersebut sehingga dapat menyebabkan perbedaan sifat kimia dan biologis dari molekul protein yang disusunnya. Selanjutnya, rantai samping atau R ini tidak ikut membentuk ikat input 3. Membuatan suatu protein dalam suatu larutan ditentukan oleh gugus fungsi NH2 bebas di ujung dan gugus COOH bebas di ujung yang lain serta jumlah rantai yang berumatan. Ada pun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu Untuk alat, terdiri dari gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, pipet tetes, pengaduk, penangas air, indikator pH atau pH meter, kemudian tabur reaksi, dan pipet ukur. Sedangkan untuk bahan yang digunakan adalah lutar agumin atau telur dengan perbandingan 1 banding 5, kemudian COSO4 0,01 malaritas dan 0,01 malaritas, reaksi wibon, HGCL2 0,02 malaritas, Kulfer asetat 4,61 malaritas, regen UGB red, NaOH 10% dan 2,5% HNO 3 pekat, air biur, air tubing, WG asetat, dan yang terakhir HCL 0,1 malaritas. Uji biorete Tujuan uji biorete memiliki tujuan untuk memperlihatkan bahwa protein mempunyeketan peptida yang bereaksi positif dengan uji biorete. Reaksi ini tidak terjadi pada makromolekul lain. Dasar, ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein dari polipeptida dalam larutan bersuasana alkali akan berwarna lembah yang udara direaksikan dengan CO2+. Biorete dihasilkan dengan mengemaskan urea pada suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Uji biorete adalah uji identifikasi protein secara umum untuk mengetahui adanya ikatan peptida di dalam sampel. Adanya ikatan peptida tersebut mengindikasikan adanya protein, karena ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan asap amino satu dengan asap amino lainnya. Membentuk protein Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk ketika atom C dari karboksil berikatan dengan atom N dari gugus amina dengan melepaskan H2O. Dalam larutan basah, ikatan polipeptida dan reagen biorete memberikan warna ungu atau violet dengan CuS4. Reaksi ini disebut dengan reaksi biorete, kemudian terbentuk kompleks Cu2+, dengan gugus C0, CO, dan NH dari rantai peptida dalam suasana basah. Asam amino bebas yang tidak memiliki ikatan peptida memberikan hasil uji negatif. Di peptida dan asam-asam amino, kecuali histidin, serin, dan treonin, tidak memberikan hasil yang positif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Uji santoproteat adalah uji identifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzena. Reaksi uji ini adalah asam nitrat pekat. Jika ditambahkan protein ke dalamnya, akan terbentuk endapan putih dan berubah menjadi warna kuning atau jingga jika dilakukan pemanasan. Hal ini merupakan gejala dari nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada protein. Terima kasih telah menonton! 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 warna, tetap warna putih memperlihatkan bahwa sebagai makro molekul yang larut dalam bentuk lautan koloid protein dapat dipisahkan satu dari yang lain dengan menggunakan lautan garam nifalin konsentrasi tinggi atau dengan menggunakan logam untuk larutan dalam air suatu molekul harus dapat berinteraksi dengan molekul air dengan cara membatuk ikatan hidrogen hingga molekul disebut-sebut berata di antara molekul-molekul air adanya motan listrik pada molekul terlanjur sangat membantu kelautan karena motan yang sama saling menjauhi sehingga agregasi molekul tidak terjadi protein merupakan makro molekul karena memiliki bibir berat molekul besar pada umumnya protein mudah larut dalam air karena protein mempunyai kedua sifat berikut bukus CO dan NH yang ada pada ikatan peptin dapat berinteraksi dalam molekul air melalui ikatan hidrogen sedangkan berbagai rantai samping yang ada diantaranya ada yang hidrofilik bahkan juga bermuatan sangat mudah berinteraksi dalam molekul air selain itu muatan listrik sama dalam dua partikel molekul protein yang sama akan bertolakkan sehingga membantu meningkatkan kelautan protein atau halting ini setiap keadaan yang menyebabkan ditariknya air yang mengelilingi molekul protein sangat mengurangi kelautan protein sehingga protein mengendap lautan garam berkonsentrasi tinggi atau logam akan menetakkan mata listrik sehingga kelautan akan semakin berkurang apabila protein mengandung ganggam anorganik dalam konsentrasi tinggi maka kelautan protein akan berkurang sehingga mengakibatkan terjadinya proses pengendapan pre-pipitasi cara teori pre-pipitasi protein terjadi karena kemampuan garam untuk deridasi sehingga kompetisi dengan molekul protein dalam mengikat air oleh karena itu pengendapan dengan cara ini hanya bersifat menaik air di sekeliling protein sedangkan molekul protein sendiri tidak mengalami perubahan kimia maka perubahan tersebut bersifat reversible kelautan dan fungsi protein pada umumnya akan pulih kembali bila dikembalikan ke keadaan semula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk hasil dari pengendapan logam yaitu pada tabung reaksi yang telah diberi HGCN2 yang awalnya putih bening menjadi sedikit keruh dan terdapat sedikit buih dan untuk tabung reaksi kedua yang diberi Pbacetat awalnya putih bening kemudian menjadi tidak terlalu keruh dan berbuih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengawal PH terpotek ini yaitu pertama tabung satu memisikan lagutan albumin 9 mili dan buka asetase PH 4,61 m1 mili yaitu terdapat partikel dan kemudian pada tabung dua lagutan albumin 9 mili plus acl 0,1 mili terdapat bening tanpa partikel kemudian tabung tiga lagutan albumin 3 mili plus naoh 0,1 0,1 m1 mili banding dengan partikel dan tabung empat lagutan albumin 9 mili tidak terjadi perubahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!